karena kata Bapak Ketua APMI Sukoharjo Bapak Haji Kadianto rata-rata disini tonase 1 banding 8 1 banding 10 kita tidak minta mulu-mulu guys kita hanya pengen tonasenya dua kali lipatnya saja hanya pengen dua kali lipatnya saja kalau terbiasa keluar satu kilo keluar 8 kilo kita kita akan buat satu kilo keluar 16 kilo Ratingnya mana mas? kalau saya buat Ratingnya mas kita akan buat Ratingnya 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 kita akan buat di jemir ini mas? jam 3 kemudian kemudian Ratingnya kata kamu kasih Ratingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Alhamdulillah wa syukurillah Wa nikmatillah Wala haula Wala kuatailabilah Posisi hari ini Kita sedang ada di Dusun Dunggandu Kulon Desa Guorjo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sukoherjo Sragen Kabupaten Sragen Kulonnya orang tiang Sukoherjo Perjalanan mereka ini Sampai supaya Alhamdulillah Alhamdulillah posisi hari ini Gusman Bojonegoro Kerjasama dengan Pak Mulyono Tanam di Desa Guorjo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Yang pertama yang akan saya jelaskan Untuk jarak tanamnya Untuk jarak tanamnya ini 15 x 15 Kurang lebih 15 x 15 Untuk bedengannya ini Lebarnya kurang lebih 1 meter 30 1,3 meter Untuk pengairannya kita ambil Dari sumur bor Tapi juga Ada Di sana itu Kalau air mengalir Kita menggunakan Alat bantu diesel Jadi kalau airnya Tidak mengalir Kita menggunakan Sumur bor Ini luasan kurang lebih 3.500 meter Saat ini Yang tanam ini Ibu-ibu Sri Kandi Sebanyak 14 orang 14 orang Jadi 14 lagi Pesta Semoga Kedepannya Kerjasama ini Akan berjalan lancar Tanamannya Bagus Sesuai apa yang kita harapkan Berkah Barokah Yang jelas Bermanfaat Untuk Orang lain Disini kita tidak melakukan Pengembangan Kenapa kita bilang Tidak melakukan pengembangan Karena ini sudah Bekas tanaman Bawang merah Kita hanya kerjasama Gusman Bojonegoro Hadir dari Bojonegoro Keseragen Bukan sebagai Yang punya lahan Bukan Kita hanya kerjasama Saya Kolaborasi Dengan Pak Mulyono Tujuannya Untuk apa Tidak lain Dan tidak Bukan Untuk menaikkan Kualitas Dan Kuantitas Jadi Kalau tanam bawang merah Itu kita tidak melulu Di kualitasnya saja Tapi Kuantitas juga Kualitasnya Nanti Bagus Umbi bisa padat Merah Merona Dan kuantitasnya Sesuai yang kita harapkan Karena Kata Bapak Ketua Apmi Sukoharjo Bapak Haji Kadianto Rata-rata Disini Tonase Satu Satu banding Delapan Satu banding Sepuluh Kita tidak Minta muluk-muluk Kita hanya Pengen Tonasenya Dua kali Lipatnya saja Hanya Pengen Dua kali Lipatnya saja Kalau terbiasa keluar Satu kilo Keluar Delapan kilo Kita akan Buat Satu kilo Keluar 16 kilo Mampukah Insyaallah Dengan Doa Dan Istiar Kami Semoga Nanti Mampu Tonasenya Itu Tembus Satu Banding Dua puluh Ditimbang Satanaikus Insyaallah Kita Timbang Umbinya Saja Nanti Jadi Kita Akan Berusaha Membuat Bahwasannya Di Guarjo Itu Tonase Tidak Hanya Melulu Setak Di Satu Banding Sepuluh Saja Cara-caranya Seperti Apa Cara-caranya Nanti Akan Kita Jelaskan Di Konten Selanjutnya Untuk Kesimpulannya Kita Tidak Lepas Dari Olah-lahan Olah-lahan Ini Hampir Satu Bulan Ini Lahan Yang Sudah Lama Tidak Ditanami Terus Kita Tanami Kita Hanya Menggunakan Sterilisasi Lahan Untuk Yang Pertama Ini Kita Sterilisasi Lahan Insya Allah Untuk Tanam Kedua Kita Akan Memasukkan Kompos Di Luasan 3500 Meter Ini Akan Kita Kasih Kompos Kurang Lebih Di Tiga Ton Setengah Jadi Ini Benihnya Kurang Lebih Nanti Tiga Kintal Insya Allah Kita Akan Masukkan Setelah Panen Kita Akan Memasukkan Kompos Minimal Tiga Ton Setengah Sampai Lima Ton Insya Allah Nanti Kita Akan Masukkan Seperti Itu Tapi Untuk Kali Ini Kita Tidak Menggunakan Kompos Kita Tidak Menggunakan Kapur Dolomit Kenapa Tidak Menggunakan Kompos Dan Kapur Dolomit Padahal Itu Zaman Wajib Dan Saya Pengen Tahu Kekuatan Tanah Sini Dulu Kekuatannya Seperti Apa Kita Hanya Menggunakan Sterisasi Lahan Menggunakan PK Plus 4 Plain Dan Yang Kita Andalkan Nanti Untuk Penyubur Tanamannya Kita Akan Menggunakan Aminoplain Aminoplain Itu Pupuk Cair Yang Dimik Dengan Asam Amino Ketanaman Kita Dan Kita Juga Akan Memasukkan Asam Humat Juga Nanti Dan Untuk Pembesar Umbinya Kita Akan Menggunakan Aminoboster Terus Untuk Funginya Kita Tetap Sediakan M23 M23 Itu Fungisida Dan Bakterisida Yang Sengaja Disetting Untuk Memberantas Atau Menghalau Serangan Jamur Dan Untuk Ulatnya Karena Ini Musim Kemarau Jadi Kita Persiapkan Untuk Ubat Ulatnya Kita Menggunakan SPP Atau Citropin Plus Itu Minyak Citronella Yang Dimik Dengan Pin Oil Yang Dimik Dengan Pestisida Nabati Bekerja Pada Kontak Sistemik Merusak Sel Jaringan Dari Hama Itu Sendiri Jika Hama Itu Makan Daun Bawang Merah Kita Dengan Sendirinya Sel Jaringannya Rusak Tidak Punya Nafsu Makan Dan Akhirnya Tumbang Kelebihan Dari SPP Itu Tidak Membuat Lahan Kita Resisten Tidak Membuat Hama Kita Kebal Jadi Kita Akan Menggunakan Full Produk Dari CTHI Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia Yang Sudah Terbukti Jawab Lucu Sak Tebon Tebon Gedebrus Sak Tebon Tebon Gedebrus Bosku Gedebrus Bosku Kita Akan Biar Seperti Itu Diviralkan Nanti Untuk Teknisinya Langsung Pak Mulyono Teknisinya Teknis Lapangan Langsung Pak Mulyono Karena Beliau Yang Punya Lahan Kita Hanya Kerjasama Saja Perlu Diingat Gusman Bojengoro Datang Ke Seragen Hanya Kerjasama Dengan Pak Mulyono Tidak Lebih Dari Itu Jadi Untuk Teknisinya Untuk Pemupukannya Insyaallah Seperti Yang Kita Jelaskan Yang Sudah Sudah Pemupukannya Ini Dari Benih 300 Kilogram Akan Kita Siapkan Pupuk 600 Kilogram Jadi Ini Akan Saya Siapkan Pupuk Dua Kali Lipatnya Dari Berat Benih Untuk Pupuknya Apa Saja Nanti Bisa Disimak Di Konten Selanjutnya Yang Jelas Pupuk Kita Akan Menggunakan Pupuk Berimbang Supaya Tidak Timpang Cuma 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 Cara Kita Aplikasi Pupuk Netting Kita Pupuk Itu Seperti Apa Ikuti Konten Kusman Selanjutnya Untuk Pemupukan Pertama Kita Akan Tinggikan Nitrogen Pemupukan Kedua Akan Kita Tinggikan Pospat Pemupukan Ketiga Akan Kita Tinggikan Kalium Di Sela-sela Antara Pemupukan Satu Kedua Ini Di Sela-selanya Nanti Juga Ada Pupuk Di Di Sela-sela Dua Ketiga Itu Juga Ada Pupuk Setelah Pupuk Sulan Ketiga Nanti Juga Ada Pupuk Karena Kita Setting Pemupukannya Lebih Banyak Jadi Akan Kita Siapkan Pupuk 6 Gintal Itu Bisa Jadi Akan Kita Pupuk 5 Kali Jadi Sekali Mupuk Kalau Dibuat 5 Kali 6 Gintal Dibuat 5 Kali Berarti Ketemunya 120 Kilo Setiap Mupuk 120 Kilo 120 Kilo Dan 120 Kilo Nanti Caranya Teng pupuknya Seperti apa Bisa Karena Pemupukan itu Sesuai Kondisi Tanaman Bukan Karena Keinginan Kita Jadi Pemupukan itu Kondisional Jika Ada Teman-teman Kita Yang Melakukan Pendampingan Pupuk Umur Sekian Menggunakan Pupuk Ini Umur Sekian Menggunakan Pupuk Ini Tinggalkan Orang Itu Karena Tidak Paham Pemupukan Itu Sesuai Kondisi Tanaman Bukan Karena Keinginan Kita Itu Wajib Kita Tekankan Disitu Di saat Jatuhnya Harga Bawang Merah Terus Kita Kurang Paham Hasil Panan Kita Hanya Asal-asalan Selesai Kita Diterjunya Harga Bawang Merah Ini Kita Harus Pintar Pintar Nyari Solusi Kalau Kita Berharap Ke Pemerintah Itu Berat Sangat Berat Karena Memang Disitu Sudah Dikuasai Oleh Para Oligarki Menurut Saya Jadi Dengan Adanya Pupuk Mahal Dengan Adanya Pestisida Mahal Terus Yang Dirugikan Siapa Petani Karena Petani Itu Konsumen Jadi Selalu Dan Selalu Seperti Itu Dan Itu Membuat Para Oligarki Itu Semakin Kaya Raya Sementara Petani Ini Hanya Dijadikan Sapi Perah Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Saat Ini Micek Ngopok Di Saat Ada Harga Naik Para Satgas Buru Lihat Gudang Ya Bu Saat Ini Di Saat Harga Turun Saat Kasih Menang Gudang Terus Ngang Diekspor Walaupun Kita Tahu Ada Komentar Dari Teman Teman Mas Gusman Usahakan Ekspor Ekspor Itu Disitu Ada Ketegasan Ketentuan Yang Sudah Diatur Oleh Undang Undang Antar Negara Jadi Indonesia Bisa Ekspor Itu Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Itu Hanya Tiga Bulan Bisa Di Bulan 7 8 9 Atau 8 9 10 Setelah Itu Kita Tidak Bisa Ekspor Jadi Disitu Sudah Ada Kebijakannya Seperti itu Tidak Lantas Sekali Bawang Merah Itu Membluda Membluda Overload Di Indonesia Terus Bisa Diekspor Tidak Bisa Itu Perlu Diketahui Teman Teman Walaupun Kita Mengkritik Pemerintah Kita Juga Harus Tahu Ketentuan Ketentuan Batasan Batasannya Yang Jelas Kalau Saya Kritikan Saya Ekonomi Indonesia Ini Saat Ini Sedang Sakit Karena Orang Orang Yang Ditaruh Di Ahli Ahli Ekonomi Itu Backgroundnya Tidak Paham Tentang Ekonomi Menurut Gusman Bojenegoro Terus Kalau Di Kementerian Yang Ditaruh Di Menteri Pertanian Backgroundnya Juga Bukan Orang Yang Paham Tentang Pertanian Tahunya Hanya Foto Empat Sisi Terus Mengakui Kalau Ada Petani Yang Tanamannya Bagus Ini Binaan Dari Dina Setempat Terus Foto Empat Sisi Bisanya Cuma Seperti Itu Tapi Dikalah Petani Bawang Perah Itu Menangis Harga Jatuh Dimana Peran Pemerintah Dimana Peran Menteri Pertanian Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Hanya Ngurusi Bisnisnya Sendiri Turun Kelapangan Tidak Mau Mendengar Kelukesah Petani Tidak Punya Waktu Waktunya Cuma Liburan Setu Dibanding Kesana Kemari Naik Pesawat Itu Yang Mereka Mereka Tahu Selebihnya Itu Dia Tidak Ngubris Tidak Pernah Mendengarkan Keluk Kesah Petani Jika Jika Ada Video Saya Viral Mengkritik Pemerintah Saya Sudah Siap Apapun Yang Terjadi Demi Kemakmuran Petani Saya Siap Berbaju Orang Sangat Siap Tapi Demi Kepentingan Petani Bukan Kepentingan Pribadi Saya Saya Benar-benar Sudah Sangat Siap Oke Kita Lanjut Kesana Karena Ada Teman-teman Dari Selagen Timur Dan Ada Teman Dari Kabupaten Sugaharjo Beliau Itu Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia Sugaharjo Sudah Hadir Kesini Dan Ada Teman Kita Yang Ada Di Selagen Timur Nanti Insyaallah Kita Akan Bidak Lahan Beliau Yang Mau Ditanami Kita Datang Kesana Ditutup Ini Untuk Jarak Tanam Ini Untuk Jarak Tanam Ini Ukurnya 15 Sini Kesini Itu 15 Jaraknya Terus Ibu Ibu Sri Kandi Itu Tanamnya Kurang Lebih Jaraknya Juga 15 Jadi 15 X 15 Dan Nanti Jangan Sampai Tonasenya Cuman Satu Banding 15 Jangan Harus Di Atasnya 15 Untuk Ukuran Bedengan Seperti Ini Dan Nanti Habis Tanam Selesai Tanam Kita Kasih Masukan Pak Mulyono Wajib Di Patri Yang Tidak Paham Di Patri Disiram Nah Disiram Seperti Orang Itu Pakai Jebor Itu Nanti Habis Tanam Itu Di Patri Supaya Umbinya Ini Tidak Bergerak Kelembapannya Terjaga Nanti Akan Tidak Tidak Setelah Tumbuh Rata Nanti Airnya Akan Kita Kurang Ada Proses Prosesnya Makanya Ikuti Terus Kontenik Guzman Bojonegoro Dan Disini Saya Peringatkan Disini Disini Buk Joget Joget Untuk Mayoritasnya Tanam Padi Disini Dan Itu Mentimun Timun Timun Oh Timun Ini Benihnya Benihnya Saya Tidak Bilang Ini Benih Kecil Memang Standar Ukuran Benihnya Sekian Kita Bilang Kacang Goreng Juga Tidak Masuk Kacang Goreng Segini Masuk Kacang Goreng Koleh Berambang Masuk Kacang Goreng Koleh Berambang Masuk Berambang Batang Sat Tepon Tepon Kita Akan Gabung Bareng Beliau Beliau Nanti Kita Tutup Di Sana Terima Beliau hai 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 oh gusman Toto Niki disto Thomas Toto disto dari Serakin Timur nah ini sudah tidak asing lagi ketua Bapak Abni Sukarjo Bapak Aji Kadianto jadi ini masih wilayahnya beliau guys belum bos jadi ini masuk gulungan wilayahnya beliau nanti tetep disidak sama beliau itu disidak jadi sati-hati macam-macam lagi gue iya dong enggak kita disini hanya kerjasama dengan Pak Mulyono yang biasanya lahan seragen itu tonasenya 1 banding 8 1 banding 10 kita enggak mulut-mulut Pak Haji kita hanya pingin bikin tonasenya dua kali lipatnya saja bisa bisa nanti atas bantuan Pak Haji minimal 1 banding 15 lah untuk jarak tanam 15 x 15 tapi kita akan kita usahakan untuk tonasenya 1 banding 17 setengah buat akan kita buktikan tapi akan kita hitung bener-bener nanti benihnya habis berapa itu yang bisa tahu Pak Muly nanti ini kita bawakan tiga kental setengah nanti lebihnya berapa nanti turah jadi kita akan lihat habis benihnya berapa nanti panenannya berapa jadi akan kita pupuk dua kali lipatnya disini seperti itu pupuknya rata-rata satu setengah satu setengah berarti kalau benih tiga kental empat setengah itu ini kalau benihnya habis tiga kental akan kita pupuk minimal enam kental minimal enam kental ya kita akan menggunakan produk unggulan kita jadi nanti Pak Mulyono itu bener-bener harus jujur tapi kalau saya lihat Pak Mulyono itu orangnya jujur lugu lugu tangan luas gini luas tiga kental enggak pakai temen pagi-pagi lho Pak Mul teman-teman mana enggak pakai digului Dewian telu gulen wongges mesin ini kan punya teman seperti itu jadi Insya Allah nanti untuk kedepannya kita pupuk dua kali lipatnya dan akan menggunakan produk dari klinik taraman utikultura Indonesia nanti habis pupuk pertama diselah-selahnya akan kita kocor menggunakan Aminoplane setelah itu dibantu spray menggunakan Aminoplane nanti untuk pembesaran umbinya habis pemupukan ketiga kita kocor menggunakan Aminoplane selebihnya kita spray dan nanti kita lihat hasilnya semoga kerjasama ini menuai hasil yang luar biasa berkah-berkah terima kasih untuk semuanya karena sarapannya sudah datang dan itu yang kita harapkan ada teman kita dari seragian timur ada ketua APMI dari Sukoharjo Onje Mas Guzman disamakan disamakan kali ini dalam podo terima kasih untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiba-tiba ini jadi bedingan kok ini habis lumayan